Kita akan benar-benar memahami kondisi pedalaman ketika kita tinggal di pedalaman. Seperti yang dialami oleh Juwita, salah satu guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan. Halo, perkenalkan nama saya Juwita Buruginting. Asal saya dari Sumatera Utara, tepatnya di bawah kagi Gunung Sinabung. Dan saya bergabung dengan Tangan Pengharapan sudah hampir satu tahun. Saya pikir di Indonesia ini sudah semuanya maju, khususnya pendidikan. Tapi ketika saya bergabung dengan Tangan Pengharapan dan berada di pelosok negeri ini, sangat-sangat membuka mata dan juga pikiran saya. Ternyata pendidikan masih jauh dari kata maju. Karena dari anak-anak di hutan sendiri, mereka belum tahu membaca. Memang benar-benar buta huruf begitu. Perjalanan yang ekstrim dan sulit justru membuat Juwita semakin terpacu untuk mengajar anak-anak di uutan, Sulawesi Tengah. Untuk sampai di senter uutan saya sendiri saja, sangat lelah begitu. Karena naik ojek hampir 4 jam perjalanan. Awalnya saya menangis dan ingin rasanya menyerah gitu. Tapi ketika sampai di uutan, disambut dengan oleh anak-anak, rasa letih saya itu sudah sangat-sangat. Rasanya bahagia, nggak ada lagi rasa letih. Juwita berharap anak-anak di uutan bisa memiliki pendidikan yang formal, seperti anak-anak di kota. Saya sangat ingin anak-anak di uutan itu merasakan sekolah formal. Karena mereka di sana belum pernah merasakan sekolah formal, ataupun bahkan merasakan pakaian selagam putih, merah, begitu. Dulu saya sangat iri dengan teman-teman yang sudah memiliki jabatan tinggi, PNS, ataupun di perusahaan-perusahaan besar. Tapi sekarang iri saya sudah berbeda. Berbeda karena anak-anak yang di kota bisa merasakan belajar dengan enak. Tapi anak-anak yang pedalaman di uutan sekarang, untuk menulis saja pun kadang di lantai, kemudian di papan hanya satu saja. Jadi harapan saya suatu saat semoga anak-anak ini nanti bisa merasakan sekolah formal, ataupun setidaknya mereka bisa mempunyai paket A, B, dan C. Karena melihat potensi anak-anak dan semangat belajar mereka itu, menurut saya semangat mereka yang lebih besar daripada kami. Saya sangat berharap suatu kali nanti anak-anak saya juga yang di uutan bisa merasakan sekolah, dan mereka benar-benar bisa menggapai mimpi mereka. Karena sebelumnya ketika saya bertanya apa mimpi dan cita-cita mereka, mereka bilang, Ibu guru, anak-anak di gunung tidak mempunyai mimpi. Anak-anak di gunung tidak punya uang untuk bersekolah, begitu. Jadi ya harapan saya anak-anak nanti bisa berguna bagi bangsa ini dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Seperti Lilin yang membawa terang, Juhita pun berharap kehadirannya sebagai guru pedalaman dapat membawa dampak di tempat ia ditugaskan. Mari dukung kami dengan menjadi sponsor Guru Pedalaman Tangan Pengharapan. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Helping people live a better life.